Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat animasi dimanapun antum semua berada Baik adik-adik, orang tua, siswa, ataupun rekan-rekan guru Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tips Membuat video tutorial podcast video scrap Agar tampilannya tidak berpindah-pindah Nah tujuan agar tampilan tidak berpindah-pindah ini adalah Agar materi yang kita sampaikan itu dapat benar-benar sesuai dengan keinginan kita Yaitu anak-anak dapat mengerti apa yang kita jelaskan pada video scrap tersebut Sebelum kita memasuki tahapan tersebut Ada baiknya kita klik dulu tombol like Tanda sahabat animasi semuanya menyukai video saya Tombol subscribe-nya jangan lupa Serta tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat saya mengunggap video-video terbarukan Selanjutnya apabila sahabat animasi belum mendownload video scrap atau sparkor video scrapnya Silahkan klik pada deskripsi dan ini tampilan videonya ya sudah ada Kemudian jika sahabat animasi mendapat kendala seperti blank putih atau error Silahkan klik juga sudah saya masukkan pada deskripsi ya linknya Nah ini videonya tampilannya seperti ini Baik sahabat animasi semuanya kita mulai saja Langkah awal ya itu kita buka dulu video scrap sparkor Ini versi offline ya sahabat animasi semuanya Oke tampilannya seperti ini sahabat animasi Kita klik new create ya Nah kalau sudah tampilnya kita tinggal menambahkan tulisan Ataupun gambar Sekarang saya mau membuat sebuah tulisan ya Oke tetap basic kita taruh di atas misalnya ya Gambar Oke kita sesuaikan Lalu taruh gambar lagi Oke Masukkan gambar kembali Oke yang terakhir saya mau Membuat nama channel saya Nah ini kalau tadi basic ini saya mau ganti Arial black Oke selesai ya Nah ini sahabat animasi Kalau seperti ini Ini sudah selesai misalnya ya Saya mau print preview Hasilnya seperti apa Oke Nah seperti ini ya sahabat animasi semuanya Sahabat animasi Bagaimana sih caranya agar video yang kita buat ini Tetap dalam satu slide Nanti baru kita bisa merubah slide lagi Caranya gampang Sahabat animasi ini di sebelah kanan kita Ini ada beberapa icon ya Yang sudah tampak ini ada tiga yang sudah tampak Yang lainnya belum Ini semuanya mempunyai fungsi Tapi saat ini saya hanya ingin menampilkan yang ini saja Baik caranya silahkan Tekan tombol Kontrol pada laptop Ataupun komputer kalian Arahkan kursornya Pada semua Gambar ataupun tulisan kita Oke sudah ya Semuanya sudah tertekan Nah Tinggal kita Klik icon ini Icon videonya Iya Sudah Kalau sudah kita coba Print preview Apakah sesuai Ya sesuai sahabat animasi ya Gambar dan tulisannya tetap di tempat Sesuai dengan apa yang kita letakkan tadi Tidak berpindah-pindah Ya Sahabat animasi semua Inilah sedikit tips Inilah sedikit tips agar gambar Ataupun tulisan yang sudah kita buat pada Sparkle videoscribe Ini dapat tetap Dia tidak berpindah-pindah Apabila ada saran ataupun request Silahkan ketik di kolom komentar Insya Allah nanti akan saya buatkan yang berkaitan dengan Baik itu tentang videoscribe maupun tentang pembelajaran animasi matematika Khususnya ya Silahkan Sahabat animasi semua Ketik di kolom komentar Saya kira hanya Itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebih saya mohon maaf Semoga video-video yang saya unggah ini dapat bermanfaat untuk kita semua Kurang lebihnya saya mohon ampunan kepada Allah Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!